Pagi Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi Selamat bertemu kembali dengan saya Albiner dan Saya Alexander Kali ini kami akan sarapan pagi dengan apa sarapan kita Pak Maleks? Oat meal Oh iya, dengan ini ada sayur-sayur dan buah ini Kali ini kita akan bicara sehat dengan makanan berkasiat Dan topiknya adalah makna dibalik warna makanan Oke, mari kita sarapan Pak Maleks Ini oatmeal sarapannya Yang ini adalah diracik mami Katanya ini pas, ini pasangannya dengan pisang Supaya agak manis gitu Enak juga memang Terus ada stroberi Masukkan stroberi ke dalam Jadi memang pada prinsipnya Makin beragam makanan ini Makin bergiji dia Dan Makin seimbang dia Ini memang hukum Rule of thumbnya Makin seragam Makin beragam makanannya Makin bergiji Makin lengkap jat gijinya Dan Makin seimbang Nah itu pula Dan Kembali dengan Makna dibalik Makan Warna makanan tadi Ya Bapak dan Ibu Rupanya Sharing dengan makin beragam makanan itu Makin seimbang dia Makin bergiji Itu juga Bisa di Artikan Makin berwarna Makanan itu Makin bergiji Dan makin seimbang dia Artinya Di dalam Menu yang kita Menu makanan yang kita konsumsi Kalau Warna makanan itu Makin banyak Dia makin bergiji Dan makin Seimbang dia Misalnya Kalau ada warna Yang Seperti Putih kekuning-kuningan Seperti ini Biasanya itu adalah sumber Karbohidrat Yang Yang Tinggi Sumber karbohidrat Dan Kalau ada warna-warna Yang Agak kecoklatan Atau Kuning Tua kecoklatan Itu biasanya Mengandung protein Dan kalau ada kuning Hijau Merah Ungu Merah Merah Muda Itu adalah sumber Vitamin dan mineral Seperti Ini misalnya Ini Oranger Ini sumber Vitamin A Dan sumber Karotene Ini tomat Misalnya yang merah Ini Ini adalah sumber Vitamin C Dan juga Apa Likopen Ada Mengandung likopen Itu antioksidan yang bagus Hijau Ini Warna hijau Cenderung Dia Vitamin dan mineral Ya ini Timun Vitamin dan mineral Juga Dikaitkan dengan Pengendalian Tekanan darah Atau Hipertensi Ini juga Sumpit Pepaya ini Kalau kita potong Ini Pepaya ini Warnanya Tentu Ada bijinya Warnanya agak Kuning kemerah Merahan Ini sumber Vitamin dan mineral Kunyit Kunyit itu Itu kunyit itu Warnanya ini kuning Betul Kuning Cas dia Begini Ini sumber Sumber Antioksidan Dia mengandung Kurkumin Yang baik Untuk Kesehatan kita Dan itu Dan itu Baik Makin Berwarna Kemudian Ini Ini Apa Strawberry Ini sumber Vitamin C Sumber Antioksidan Yang kuat Juga Ini Anggur Grip Ini adalah Mengandung Senyau-senyau Fenolik Yang bagus Dan juga Vitamin Serta mineral Dan ini Kiwi Kiwi ini Di dalamnya Agak Hijau tua Pasti Dia sumber Vitamin Dan mineral Ya Gak Ada Hijaunya Tapi Kuning Tergantung Kepada Tingkat Kematangannya Ini sumber Vitamin Dan mineral Yang bau Juga Saya pikir Kita Sudah Paham Itu Mengenai Apel Itu Dia mengandung Vitamin Mineral Yang baik Untuk Kesehatan Dan juga Ini Yang sangat Populer Di kita Pisang Pisang Ini adalah Makanan Yang tersedia Setiap Saat Dan Hebat Dia mengandung Mineral Antara Lain Yang Menonjol Itu adalah Kalium Kalium Itu adalah Penyimbang Bagi Natrium Atau Sodium Sehingga Tekanan Darah Kita Relatif Terkontrol Jadi Ini Baik Untuk Penderita-penderita Divertensi Konsumsi Untuk Menyimbangkan Cairan Antara Intra Dan Ekstra Seluler Yaitu Natrium Na Na Positif Dan K Positif Dari Ini Sumber Kalium Dan Ini Adalah Yang Sudah Dikupas Jadi Alex Ini Sarapannya Pakai Oat Meal Dan Dicampur Dengan Apa Pisang Lalu Anggur Lalu Apel Lalu Kiwi Ya Itu tadi Seperti hukumnya Itu Makin Beragam Makanan Itu Makin Seimbang Dia Karena Dan Makin Bergizi Karena Berisinya Yang satu Melengkapi Yang lain Seperti kita Ketahui Tidak ada Satu jenis Makanan Yang Lengkap Kandungan Jat Gizinya Oleh karena Itu Kalau kita Mengonsumsi Makanan Yang beragam Seimbang Bermacam Warnanya Maka Makanan Itu Saling Melengkapi Dengan Yang lain Jadi Kalau begini Misalnya Ada sayur Ada Itu Itu Akan Menyeimbangkan Makanan kita Dan Tentu itu Akan Mengandung Jet Gizi Yang lengkap Karbohidrat Protein Vitamin Menak Mineral Serat Yang Tidak kalah Pentingnya Bagi kesehatan kita Dan juga Antioxidan Pada saat ini Kita Semakin Butuh Antioxidan Di Tengah Tengah Suasana Polusi Udara Yang Makin Tinggi Pencemaran Yang Makin Tinggi Produk Produk Makanan Olahan Yang Makin Banyak Dikonsumsi Kita Perlu Mengonsumsi Antioxidan Untuk Menangkal Radikal Radikal Bebas Yang Mengoksidasi Di Dalam Tubuh Kita Dari Dari Makanan Yang Seimbang Beragam Dan Juga Bermacam Warnanya Jadi Itu yang Kita Perlu Dari Makanan Makanan Yang Seimbang Karena Makanan Yang Seimbang Adalah Makanan Yang Menyehatkan Terima kasih Bapak Dan Ibu Sekalian Saudara-saudara Yang kami kasih Atas perhatiannya Salam Sehat Dan Sehat Dengan Makanan Ber Kasiat Bergizi Oke Thank you Bye Bye